Saya mau maksa masuk ruang kamar ganti Saya mau maksa masuk ruang kamar ganti Saya mau mengurung diri aja Ciao Oke balik lagi di Gocek Bung Toel Sejujurnya saya gak tau sebetulnya mau bicara apa Mau mereview apa Agak blur lah Blank dengan hasil lag pertama semalam Indonesia kalah telak 0-4 Dari Thailand Jadi tarik nafas dulu Yang saya mau bilang seperti ini deh Jadi sampai Timnas Indonesia masuk ke final Timnas Indonesia sudah mencuri hati Publik sepak bola Indonesia Penampilannya yang bergairah Fighting spirit yang luar biasa Mayoritas anak muda Tampil dengan penuh keberanian Kepercayaan diri dipimpin oleh Sinteyong Itu melegakan Dan membuat publik pecinta sepak bola Merasa bersemangat dan punya harapan pada tim ini Jadi apresiasi setinggi-tingginya tidak berubah untuk tim ini Karena sudah memperlihatkan penampilan yang luar biasa Sepanjang penyisihan hingga final Lalu menjelang final lag pertama Situasi atmosfer Terutama atmosfer jagat maya Menurut saya agak keruh Dengan statement dari ketua umum PSSI Iwan Bule Yang menyatakan ingin masuk ruang ganti pemain Jelang final lag kedua nanti Jadi mulai keruh Tuh atmosfer Hawa jagat mayanya jadi negatif Keruh Lalu final lah lag pertama Semalam Harus diakui bahwa secara sederhana Kita mengakui bahwa Kita kalah kelas dari Thailand Indonesia Kalah kelas dari Thailand Hanya yang sulit dipahami Sulit dimengerti Oleh publik sepak bola Adalah kenapa semua Kelebihan Semua hal-hal yang luar biasa Selama penyisihan hingga semi final Seolah-olah hilang Seolah-olah menguap di partai final Jadi mungkin Pertimbangan atau analisisnya Reviewnya adalah Satu soal kematangan Yang memang Sejak awal Saya bilang bahwa tim ini potensial Menjanjikan dan itu Apresiasi setinggi-tingginya Ternyata memang dalam proses kematangan Karena begitu masuk panggung final Seolah-olah Apa yang menjadi kelebihan Yang menjadi Yang memikat hati kita Selama penyisihan Hingga semi final Seolah-olah hilang Jadi ini faktor kematangan Yang kaitannya dengan mental Artinya mentalitas itu adalah Final itu pertandingan yang Bukan pertandingan biasa Pertandingan yang berbeda Dengan level atau bobot Atau kadar pertandingan-pertandingan lainnya Makanya pertandingan bola itu Ada fase-nya Penyisihan Ke knockout game Atau ke knockout fase Yaitu entah itu Perempat final Semi final Maupun juga final Nah itu menuntut Attitude Atau gestur yang berbeda Dan gestur itu Seperti hilang kemarin Seperti Ya akhirnya menunjukkan level Atau kelas yang kalah Jadi kita bicara tentang kematangan Yang memang Tim ini dalam proses Menuju ke sana Butuh Butuh banyak Pengalaman Jam terbang Untuk sampai kematangan Seperti yang dimiliki oleh Thailand Tentu Banyak faktor Kalau kita bicara Thailand Thailand ini kan Kalau kita bicara klub-klub Dari asal pemain itu Seperti Muang Tong Buriram Conburi BG Patum Atau apapun Thailand ini kan Secara regular kan Selalu mewakili tim-tim Selalu mewakilkan klub-klubnya Di Liga Champion Asia Dan itu menurut saya Sangat membantu Para pemainnya Untuk main di level tinggi Asia Lalu beberapa pemain senior Mengecap level kompetisi Liga Jepang Kasta tertinggi Top tier gitu loh Bukan kasta keduanya Tapi jelik satu Seperti Chanatip Songkrasin Kapten kesebelasannya Tiraton Bunmatan Dan sebagainya Dan sebagainya Yang itu memberikan aura Atau menularkan aura Memberikan kepercayaan diri Pada rekan-rekannya yang lain Nah itulah yang Yang membuat Perbedaan kematangan Antara tim Thailand Dengan kita Gitu loh Jadi persoalan kematangan Persoalan mentalitas Tampil di panggung Tampil di panggung besar Seperti final Ini bukan hal yang sederhana Dan itu Terbukti lah Selama 90 menit Like pertama Kelihatan Kalau istilah orang bola Banyak bola-bola gratis Yang diperoleh Pemain Thailand Saya highlight Istilah bola gratis Sengaja saya ungkapkan Jadi banyak bola-bola gratis Yang diperoleh Diperoleh oleh Pemain Thailand Yang kemudian Menghasilkan Keunggulan bagi Thailand Jadi itu juga Menunjukkan kematangan Dan mentality Di pertandingan besar Seperti ini Sangat berpengaruh Yang kedua Mungkin kedalaman squad Kedalaman squadnya Thailand Menurut saya sih Luar biasa Kedalaman squad yang ketika Tiraton Bun Matan Gak bisa main Mereka gak kehilangan Sentuhan Atau kebingungan Mereka masih punya Tristando Ternyata Bahkan Narobadin Back senior yang di B kanan Sengaja gak dimainkan Padahal gak akumulasi kartu Sarah Yoyen juga gak Dimainkan Seperti itu Jadi Thailand ini Secara kedalaman Luar biasa Lalu kita lihat Diubahnya Supacok main Di sebelah kanan Karena Dia juga baca bahwa Indonesia tanpa Pratama Arhan Di kiri Jadi Supacok Main di sisi kanan Padahal Selama penyisian Dan semifinal Supacok suka main Di sisi kiri Lalu di sisi kiri Jadi dimasukin Pemain muda Bodin Pala Yang Kemampuan individualnya Bagus Sehingga itu agak Mengganggu Asnawi Jadi menurut saya itu Disitu kematangan Thailand Disitu penjelasan Kita kalah kelas Dari Thailand itu disitu Kita kehilangan Pratama Arhan Goyang Lini belakang kita Edo Febriansah Tidak meyakinkan Belum cukup Jam terbangnya Untuk menjadi pelapis Pratama Arhan Meski sama-sama muda Mereka Atau mungkin Pratama Arhan Lebih muda Kalau dari sisi usia Tapi dari sisi jam terbang Penampilan Pratama Arhan Lebih Lebih senior daripada Edo Febriansah Lalu juga lihat Kemudian Farudin diganti Alkan Bagot Juga tidak mengubah Tidak membuat Lini pertahanan solid Jadi betul Seperti istilah orang bola Banyak bola-bola gratis Yang diperoleh Oleh pemain Thailand Di leg pertama final ini Sehingga kemudian Kita kebobolan Empat gol Itu yang membuat Tanda tanya besar Kenapa Seolah-olah Menguap Kelebihan-kelebihan Yang dipertontonkan Di babak sebelumnya Itu seolah Menguap Tidak kelihatan Seolah-olah Anak pemula Di hadapan Pemain Thailand Itu yang menjadi Review Atau catatannya Tapi tetap Buat saya sih Seperti awal Bahwa kita Mengapresiasi Setinggi-tingginya Penampilan Timnas Indonesia Lolos ke final Dengan catatan itu tadi Sejak awal Saya bilang bahwa Kita underdog Sebetulnya saya Memperhalus Efemisme ya Kalau gaya bahasa Memperhalus istilah Saya juga membuat Prediksi 55-45 Sebetulnya memperhalus Gaya bahasa Efemisme saya lah Supaya kita Tetap punya harapan Nah Situasi-situasi itulah Yang menjadi catatan Dari leg pertama Saya gak bisa Ngomong apa-apa Walaupun saya sudah Memperingatkan Situasinya Kalau sukses Has many father Failure is an orphan Itu Kekhawatiran saya Saya sudah memberikan Satir Menjelang final ini Jadi sekarang Saya mau bernyanyi aja deh Saya mau bernyanyi Ya semoga Semoga bisa menghibur Hati kita masing-masing Anak sekecil itu Anak sekecil itu Berkelahi dengan waktu Demi satu impian Yang kerap ganggu Tidurmu Maksa pecahkan karang Lemah jarimu terkepal Ya itulah yang sempat Ya itulah yang sempat terlintas Saya mau nyanyi Menghibur diri Membesarkan hati Entah nyambung Entah enggak Tapi daripada Kepanjangan Dengerin suara rombeng saya Saya mau ini aja deh Saya mau maksa Masuk ruang Kamar ganti Saya mau maksa Masuk ruang Kamar ganti Saya mau mengurung diri aja Ciao